Selamat datang di Multiplayer! Ngobolin game, seseru main game! Hari ini kita akan merasakan tentang personal memurit game shooter dari versi Multiplayer! Pertama gue punya game judulnya House of the Dead series Game itu yang gue besar sama game itu Jadi SMP itu gue inget banget gue namatin House of the Dead 1, 2, 8k Jadi gue udah jadi tradisi gue Sampai gue pas kuliah juga Gue ngelanjutin gitu Jadi gue punya kebebasan sama Bapak Link Up One Bapak Link Up One tuh cari diskonan time zone Yang setahun gitu Jadi bisa bayar 50 ribu doang Kayak udah bisa main berapa banyak Yaudah gue tamatin tuh game-game shooter Ga salah satu saja yang utama Yang gue tamatin tuh House of the Dead Kalau yang paling memorable House of the Dead 2 Kalo gue agak-agak seperti Papa Dion Kita ada level Red Series Ya sebenernya sama sih Sebenernya musuhnya zombie Hanya-sanya PC mainnya Gue suka adalah Gimiknya dia yang berlupa seperti film Kan kita mulai ada covernya Suka bagi beberapa babak Sampai endingnya Jadi kita ngikutin satu Jadi mungkin itu sangat memungkinkan Untuk dibikin fan-made-fan-made Kalo ngomongin favorit game shooter Udah pasti kita ga mungkin ga ngomongin Call of Duty Kalo personal favorit gue itu ada Modern Warfare 1 Sama Modern Warfare 2 Wah itu gue super-super immersive deh Itu ada misi Yang diledakin bom nuklir itu Kayak Gak kaget lah ya Saya ga pernah main game Ada kayak gitu-gitunya Gitu Eh lah lah Ini mau apa lagi Terus Modern Warfare 2 Itu yang Ternyata ada misi yang bebas banget Gak ada aturannya Lo nembakin Apa? Di bandara Di bandara lo nembakin orang lo Gitu Menggunakan orang yang bersalah Iya Tapi itu Cuma ada game doang gitu Jadi kayak Ini kok gila kali ini Ada pilihan bisa di-skip gitu Kalo yang sensitif Kalau yang sensitif Bisa di-skip Bisa di-skip Itu yang kenapa gue Selain misi itu tadi Yang bikin gue jadi sukabat Tama Modern Warfare 2 Itu adalah masa dimana PC gue canggih Betul PC gue paling canggih PC gue paling canggih di jamannya Itu gue seneng banget Gue full ultra Rata kadang suwa Wah itu gue seneng banget Gak berikutnya Sama yang sama juga Dari Call of Duty ini pak Cuma Call of Duty 2 Call of Duty 2 Dimana itu Cukup dengan PC BD nya itu udah Wah Iya sih Pengen gue pengen belajar Tentang sejarah perang dunia Itu dia diemin tuh bang Karena kita main Ada dari Soviet Inggris sama Amrik Kayaknya kita tau Kita gak pernah main Jadi orang Jerman Itu sih Kalau Call of Duty Jadi orang Jerman lah Sekali-sekali gitu Tapi tampaknya untuk Pilihan game terakhir Ini Oke Kita sama-sama setuju gitu ya Apa game shooter Favorit versi multiplayer Multiplayer Kita ada PD2 Wah ini Gue jatuh cinta lah Kerasi game-game Next game itu Kayaknya banyak Gaya apa Game-game tuh udah lupa sama Kooperatif Misi kooperatif Jadi dalam artian Kayak Semuanya tuh versus Semuanya kompetitif Ya kooperatif tuh jarang banget Apalagi lo mesti Dan achievement nya tuh bukan Bunuh-bunuhan Sebenernya Justru malah Mempertahankan Kayak hidup Sama-sama hidup Suruh part bareng Kayak gitu-gitu Jarang banget sih Menurut gue game-game Kooperatif yang Yang gak Kompetitif dalam artian Kompetitif secara Lo lawan gue gitu tuh Udah jarang banget dicari Dan itu shooter Which is sekarang udah diisi sama Team Fortress Titan For Watch Jadi semua kompetitif gitu Dan gak ada tuh yang bisa sambil Bro lo ngurusin itu Gue nunggu bentar Itu gak bisa Bahkan CS aja Makin kesini Kenapa gak gue masukin Personal Favorite Walaupun kita semua Pasti main CS Cuman Apa ya PD2 ini menurut gue Kita punya tempat tersendiri Karena Selain game-nya Secara gameplay itu Baru Bukan baru ya Maksudnya Evolve lah Dari yang basic Sebenernya di CS juga ada Kayak gitu Cuman evolve Gitu Dan dia bawa Banyak gimmick-gimmick Dari film ya sebenernya Jadi homage dari beberapa Beberapa film-film Highest Pop culture tuh Banyak banget Maksudnya apa ya Banyak banget tuh dimanjain banget ya Sama Pop culture staff Di dalam game itu Itu salah satu pertama Maksudnya itu untuk menghindari Kompetitif antar teman Begitu bang Saya lebih suka main Dengan Apa mindset Kita bekerja sama Daripada Ending-ending Abis kelar main game berantem Di PD2 Lo bisa bikin momen-momen Dimana Udah tuh pergi Pergi aja pergi Udah seputin Karena Bagaimanapun Misinya bakal tetap berjalan Walaupun ada yang Ada yang mati atau gimana Itu kayak Left 4 Dead literally tuh bisa Tinggalin 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 Untuk Melihat sebaasnya Koko-koko persahabatan kalian Iya Nah Kalau di PD2 juga Semacam apa ya Community Community ininya tuh di IOMI banget Dia dengerin banget Kita maunya gimana Mau kayak apa Walaupun Memang tahun-tahun lalu tuh ada Caya Microtransaction Banyak yang gak suka gitu Tapi Tonton tetap saja Tonton tetap saja ya Community nya tuh di IOMI lu Kasih banyak easter egg Lu banyak bonusan DLC nya banyak Nah udahlah Banyak-banyak Ini tuh game banget Intinya ini adalah game simulasi Orangnya untuk orang baik-baik Nah gitu Kayak kalo lu kebebasannya Terjamin lah kalo main game ini Iya lu mau nempakin Dari segi customization Atau dari segi misi Mau misi ribut Mau misi Slon Slon gitu Misa semua Kalo mau nempakin Acap gak kena undang-undang Ya inilah Oke Itu aja dari kami Itu personal favorite game Sudah ada versi Multiplayer Kalo kalian ada Pilihan game shooter Kalian yang gak mau disini Kalian tulis di bawah lah Kalian tuh Game nya apa Kenapa suka dan jelasin Kita rekomendasi Yang apa yang harus ditambahin Dalam game shooter gitu Iya game shooter Kalian menganggap Ah ceketeknya orang Ceketeknya orang-orang Game nya itu itu doang Lu kasih tau lah Game shooter apa yang bagus Yang harus kita mainkan juga Harus kita mainkan Nanti kita review nih disini Ya gitu Jadi boleh dari PS1 Dari PS2 Dari PS3 Dari Xboxapa Sekarang macam Lu kasih tau aja Komen aja di bawah Oke jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe DilariaTV Jangan lupa lu bisa kasih masukan Apa yang harus kita bahas berikutnya Di Multiplayer Dan sampai jumpa di Multiplayer Berikutnya Dadah